Pola baru berbasis teknologi dalam TPPU perlu terus kita waspadai, seperti cryptocurrency, aset virtual, NFT, kemudian aktivitas loka pasar, electronic money, AI yang digunakan untuk otomasi transaksi, dan lain-lain. Karena teknologi sekarang ini cepat sekali berubah. Bahkan data Crypto Crime Report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto, ini sebesar 8,6 miliar USD di tahun 2022, ini setara dengan 139 triliun rupiah secara global. Bukan besar, tapi sangat besar sekali. Ini artinya pelaku TPPU terus menerus mencari cara-cara baru. Nah, ini kita tidak boleh kalah, tidak boleh kalah canggih, tidak boleh jadul, tidak boleh kalah melangkah. Harus bergerak cepat, harus di depan mereka, kalau enggak ya kita akan ketinggalan terus. Dan selain TPPU, kita juga harus waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme. Ini juga terus menerus harus kita monitor, harus kita cegah, dan saya berharap BPATK serta kementerian lembaga yang terkait dapat terus meningkatkan sinergi dan inovasinya. Terakhir, saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara, sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kalah bersama. Kita tahu, kita telah mendorong, mengajukan undang-undang perampasan aset pada DPR dan juga undang-undang pembatasan uang kartal ke DPR dan bulannya ada di sana. Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara, kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, pihak yang melakukan pelanggaran, semuanya harus bertanggung jawab atas perugian negara yang diakibatkan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Bagi selamat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.